Bumi bertaburlah matnya, memujilah alam raya, bersyukur hanya padanya. Pertanyaan gue dia main pergi berarti dia kagak ganti ember gue itu ya. Ya pak. Gue menanya sama lu. Ya pak RT. Eh, ini RT gue diem lu. Lu kok mau jadi tukang tipu biar jelas. Kenapa ya pak RT? Jangan pakai kenapa, bohong lu. Lu bilang ini masih bagus, ini bolong. Panci bagus begitu gesit air ngoblosnya semua. Mana nih? Kan Pak RT waktu kemarin beli bilangnya apa? Ya kan, bilangnya apa? Beli panci doang kan, bilang gak buat masak? Enggak bilang kan? Enggak. Emang kagak kuat panas. Ini. Gak bilang. Gila, Kak. Ngapain lagi? Kak Ruben. Ini veteran dateng. Kak Ruben. Eh, kalau mbak dagang yang benar jangan jadi tukang tipu. Bukan begitu kan kaya kagak disumpahin orang. Coba, Emina emang dari pabriknya bolong? Enggak. saya ganti aja mau gak saya ganti gantinya berapa biji satu dong satu saya ganti ya sebentar sebentar ini yang rusak apa tuh tapi ya kalau gantinya bolong juga gak nah ini bagus nih ini 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 saya ganti oke apalagi yang rusak yang mana lagi rusak nih oh saya ganti yang ini oke oke lu mau dagang mau nipu masa yang rusak kan ini masa gantinya ini saya gak ada lagi pak jadi parin nanti saya ganti sikat gigi bapak mau jauh jauh ya iya kan yaudah kalau emang ini gantian lu lu ikhlas gak ikhlas ya ikhlas ada recen gak 50 ribu saya recen oh ada sebentar saya ambil dulu ya saya ambil lagi bapak tunggu sini dulu jangan lama-lama iya enggak sebentar doang paling 3 segmen ya sebentar ya sebentar ya berapa saya pak udah kebunuh pagi sebentar ya pak iya iya saya tunggu dulu oke oke tolong 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 eh tolong eh 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 tolong kita diserang pak RT kita diserang pak RT kita diserang lu kenapa laku bukain lu pak enggak pak ini emang udah ketahun pecah dia lemparnya ke mati pak RT pak RT apa-apa saya mau lapor pak ada anak cowok lagi begel masa begelnya anak gadis sih pak mana anak gadis mana anak gadis adik saya oh adik saya dia mampu saya bantu lapor Pak RT mohon maaf Pak RT Pak RT harus ngambil tindakan iya pak di kampung kita diserang mau begel Pak RT ya gue ambil tindakan iya pak benang kemana pak kamu mau berikinnya aja dia mau nanda kesana pulang kan lu kata suruh nindak mau nindak ayo pak kampung kita udah gak aman Pak RT maksudnya banyak orang brengsek banyak yang brengsek banyak tukang begel abis barang-barang kita dicolong-colongin barang lu yang ngehilangkan iya biarin aja barang gue menggaini kenapa begitu si Pak RT ya mana aku diambilin sih ini tamat deh masalah apa kali ini eh 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 Pak RT Pak RT ketemu jodohnya Pak RT ini udah pangkat deh kenapa Pak RT lu gak salah ngoling enggak eh ini udah paling cakep Senin harga naik lho emang mbak berat lu kalau kalau mendandat mendandat ngaca dulu kenapa eh padahal ingin ketemu sama Bapak Iji Rayut kan loh udah pergi aja sebagai sebagai warga kami minta perlindungan sama Pak RT kampung kita udah gak aman Pak RT denger 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 ini udah melebaran oke masih lama puasa baru 12 hari 12 hari lah masih sama kebaran ceritanya deket lagi lebaran jadi kita harus banyak-banyak istihbar banyak-banyak nyebut banyak-banyak berdoa berdoa ini bukannya ini bukannya jawara temennya Pak R.B ntar gue laporin sama dia iya laporin deh oh pak berarti dia ini ya bisa ngelindungin kita ya Pak ya ntar gue ngomong sama dia oke oke minta bantuan minta bantuan doang ya Pak ya lu gak ngerti omongan dia iya 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 oke T T T hey terus wah eh gira yuk iya minggir oke biar kita kangen sama mereka ini ada warga 2 lagi ribut nah ente sebagai RT tolong nasihatin orang ini tolong ya Pak Iyang tuh udah udah gue bilang eh lu gak payah puasa eh masa basi dulu nanya kemana lu alhamdulillah puasa 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 dong puasa dong iya puasa kita yang gue tanya bukan soal puasa ini dia berdua lagi ribut bulan puasa bulan puasa enggak bayar ribut oke tadi pagi sahur 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 alhamdulillah saya juga sahur salah lagi beda gue ngomong beda ha jangan sahur doang apa apa jangan sahur doang puasa iya kita sahur terus abrilu sekarang masih puasa gimana Pak RT ngomongin dong berantakan kampung kita nih nah ini Pak gimana sih ini Pak ini Pak ngomong-ngomong orang bodek harus sabar kita minta bantuan kampung itu diserang nih ini kan tetangga di kampung kita yang sebelah lagi ribut dia diserang ini bukan tetangga lu iya tapi dia lagi ribut dia lagi ribut ribut kampung kita diserang sama preman wah iya kampung diserang sama preman tolong bantuin ini Pak pokoknya dibantuin ya Pak tolong ya Pak tolong ya tolong bantuin hudu kembar duit jelas iya jadi kampung lu diserang diserang sama preman iya kan Pak Jawara tolong bantuin kita jadi kalau gak kita yang bantuin dia siapa lagi kesian ini warna kita kampungnya diserang salah ngomongnya jadi jadi seolah-olah Pak RT gak ngerti wah ini dia orang ini ayo penonton kau berampok begini maku nyerah kamu kamu yang namanya jirayut bukan iya mana uangnya yaudah ini semuanya buat kamu eh kok langsung dikasih kok langsung kita minta duit sama jirayut Bapak gak tau saya siapa tanya emang ini punya nama gak tau apa siapa yang dirayut saya begal di kampung ini Pak ini Pak ini Pak ini Pak mana segini doang duitnya iya nanti Pak ini Pak yang begal Pak eh lo adepin nih jagoan ini nih ini adepin 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 lu mar ma sebentar ini hasil begalan dari ibu yang tadi mohon maaf ini siapa lo ini bos begal saya Pak adepin 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 penonton cocok gak cocok cocok udah maaf ya aku aku kok geli sendiri adepin 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 gue ragu sini agar pegangnya disini adepin 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 Udah ini punya pantun buat adik apa itu Udah? kalau adik ini ibarat pulsa Udah itu ibarat handphone kalau adik tidak ada buat apa Udah hidup? kok ada yang lempar gitu sih? Udah adik adik pun punya pantun buat Udah apa itu adik? udah jika adik ini gitar Udah jadi gitarisnya yuh kenapa tuh? boleh boleh dimainin tapi jangan sampai putus mereka tinggi adik kalo seperti ini ikan hiu makan dinamit ato adik ayu kita married iya! Perangkan, kenapa gue hari ini menang dapet feral? Karena gak ada wika saling, mama lala widi. Kalau gak ada di mereka, gue bakal dilirik sama dia. Udah, apa kabar udah? Baik, udah. Alhamdulillah udah bisa balik lagi, duduk, duduk. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Senang dia ada ya? Udah. Adik kenapa? Adik tidak apa-apa? Eh, karyal mohon maaf ya. Lo sahur pake apaan sih? Kan ceritanya pacaran. Eh, A, B. Beneran disikut loh tadi. Eh enggak, gue kenapa itu tajem banget nih. Sudah? Sudah beda. Mohon maaf udah. Iya udah. Ini siapa udah? Ini pacar. Pacar udah. Calon istri. Calon istri. Orang lagi ketempelan kayaknya. Bener. Udah serius sama ini padusi? Serius? Serius? Gadis padusi. Udah serius. Oh, udah serius? Udah serius. Udah, udah. Aku lapar sekali. Ini kayaknya di belakang ada sate padang. Sate ya? Udah ya. Eh, sesuai banget. Ini makanan yang aku suka dan sesuai dengan udah. Orang padang. Sate. Sate-satenya di hidup aku cuma udah. Sate-satenya di hidup. Sate yang cocok buat dimakan saat berbuka puasa. Apalagi yang sedang memadukasi ini. Ada sate petualang. Ada sate lilit. Banyak macem-macem. Iya, sate-sate. Kamu mau yang mana adik? Aku sesuai imam aku aja. Kamu pilihin aja. Oh. Ini yang ini apa udah? Pacarnya suka jalan-jalan gak? Suka. Suka jalan-jalan. Sate sendal. Sate sendal. Ini maksudnya sayang. Pake sendal biar bisa jalan-jalan jauh. Cocok buat kamu nih makan. Baik banget cowoknya ya. Tadu. Bagus, bagus. Ini sendalnya bekas nginjak apa, Pak? Oke. Kalau itu gak doyan, ada sate yang lain. Apalagi udah. Jadi kayaknya kulitnya agak kering ya, pacarnya. Bapak tau aja kulit saya busik. Ada sate lilit. Ini sate lilit ini. Ini sate lilit? Iya. Bagus buat kulit yaudah ya. Bagus buat kulit. Ini saya coba ya. Ini saya suka nih kayaknya nih ya. Saya coba ya. Penonton. Tapi makin cantik ya kalau makan sate gitu. Makin, makin mirip kayak itu ya Siti Nur Buaya. Nur Buaya dong, Nur Buaya. Kamu kalau gak suka masih ada lagi yang lain. Ada ya? Apa satu lagi? Ada aku mau deh boleh? Ini apa udah? Ini sate. Sate apaan ya? Jadi, ini sate supaya hubungan kalian tuh jadi tetap romantis. Eh, udah bener udah dipikirin udah. Udah, udah. Lihat. Lucu banget kan juga. Sayang. Siti! Mampu tak suka ya. Kau mau acara sama dia. Eh, lo udah jawa sosok dibadangin. Mampu gak suka ya. Mampu ya. Mampu kayak gini. Mampu gak suka ya. Tapi dia. Nadanya tetap. Nadanya tetap jawa. Nadanya tetap jawa. Ini ceritanya siapa? Ibu-ibu. Iya. Ibu bapaknya ya, Umi? Oh, pantik diri bapaknya. Ini lo jangan pacaran sama dia. Oh, kenapa ayah aku gak boleh pacaran sama Udah? Dia pengangguran. Ayah, kok apa-apa kalau jaman sekarang emang cewek yang ngebiayain cowok. Kau tak, kau gak boleh seperti itu, Siti. Lihatlah mama kau nih. Mau kan sama dia? Ibu. Ibu. Udah dia lagi yang menang. Kalau lagi, kalau lagi aja gua lihat. Bapaknya gak setuju. Ini anak gak diarepin. Ibu, mohon maaf, Bu. Bapak. Berani-beraninya kau nideketin anak mama ya? Sisi timur tuanya. Udah bilang, udah mau nikahin aku secepatnya. Malam ini juga udah bilang. Ibu, saya udah tuh mau nikahin anak ibu. Mohon maaf ya. Bini ini cemek-cemek. Ya, ya, ya. Nih, dia ini benernya gak pantas. Ini wah, kawin sama anak kuah. Kok gak pantas, dia udah saling cinta, kenapa? Gak pantas kawin sama anak kuah lah. Anak kuah kan begitu. Gak cocok maksudnya, Pak. Abang, memang Siti ini anak durhaka. Lebih baik kita usir dia. Maafin aku, ayah. Jangan, jangan usir, jangan usir. Pacar. Yang ini lupanya. Mana lagi mah ini-ininya udah terima? Kita ngapain kesini, kita tanya. Nagi utang budek loh. Bisa, mau ada yang utang. Bisi, Pak. Saya datang kesini mau nagi utang. Oh, ini atas peta dari aduk batuk merengge. Batuk. Bukan batuk. Bukannya batuk. Bukannya batuk. Jidah hati. Ini saya berarti, Teg. Lu kalau disuruh nagi. Mohon maaf, mumpung masih panas. Masih ngebul. Masih ngebul. Lu kira bawa enyak ngari ya. Mumpung masih ngebul panas. Ji, ini jam-jam. Jam-jam nanggung ya, Ji. Oh, iya. Kok nggak? Tapi, mohon maaf, saya. Ben, Ben. Apa? Kalau gue cabal, satu, batal nggak? Banyak. Tagi-tagi. Udah kesini mau nagi utang. Tagi-tagi. Mau nagi utang? Mau nagi utang? Kalau soal utang, saya cabut. Ya, itu gitu. Cabut. Yuk, Arya. Yang utang yang mana sih? Yang utang yang mana sih? Saya datang kesini, disuruh sama bos saya untuk nagi utang bapak. Saya sama bos saya kesini disuruh nagi utang. Yang bapak. Suatu sayangku yang tak. Saya sama bos saya. Lu. Kalau ngomong biar jelas. Coba ini bapak yang ini aja ngasih tahu kebapak saya. Saya suruh nagi utang kemari. Coba. Sekarang? Besok. Sekarang. Sekarang. Pak. Permisi. Saya datang kesini mau nagi utang sama bapak. Iya. Ini dia ketawa. Nih, gue mau tanya nih. Maksudnya datang kemari ngapain? Saya mau nge-hutang sama bapak. Sayang. Ngomongnya biar jelas Ben. Udah jelas karena aku punya budak. Udah jelas. Saya mau nge-hutang. Coba. Coba. Bapak yang ngomong deh sama bapak saya. Honor turun sekarang. Cereh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon maaf ganggu. Ada yang pesen sate kikil. Eh, sini lu. Dia sate kikil. Gue sate berangi. Oh, pak. Lu kan punya utang. Pak. Jangan, jangan, jangan kasar ke orang tua saya, pak. Tapi ya, bapak lu punya utang. Saya rela. Saya rela mencati. Anakku. Saya rela kenapa? Saya rela. Saya rela jadi istri. Dari datuk. Eh, sorry. Datuk gak main bareng lu. Dari datuk. Ini. Katanya ini. Apa katanya, apa katanya. Katanya saya rela jadi istrinya Datuk. Ya, ngapain nih? Kita mau ini, ya kan? Ini buat luar. Iya. Iya. Ini buat luar. Ini buat luar. Iya, gimana sih ceritanya? Datuk, Datuk. Dimana sih ceritanya itu? Datuk, Datuk. 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 Oke, bikin-bikin lagi kalau media. Kenapa? Abis asar suka rembes. Iya. Ini buat kemari. Bulan baik-baik. Kat dulu katanya tuh. Belum, belum, belum. Yaudah. Yaudah. Yaudah gimana? Ini anak saya mau dikawi. Iya. Ini saya, saya rela. Kumpah saya rela. Yaudah saya juga rela. Dia ditanggungin. Nah, justru. Eh. Lo rela, tapi bos gue kagak rela gimana ini. Udah sekarang gini. Gini. Sekarang gini. Lo temenin bapak lo aja. Nah, emak lo sama bos gue deh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Pegigit. Yaudah bawa apa? Yaudah. Ayo bangga gue. Yaudah bawa apa? Penonton. Penonton. Selamat datang di Selangit. Skeksa lagu Gage. Lantan seperti apa cerita selangit kali ini Langsung saja sindeng Lantan seperti apa cerita selangit kali ini 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 Ini mulanya apa dia ini? Ini cacar gue Cacar? Cacar? Apa om? Ini Gajang di kali ciliwung Lantan Ciliwung Cacar? 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 Jangan cacar gitu Atu-atu Pak Haji Pak Haji Ini ceritanya anaknya Pak Haji Oh anak Pak Haji Baru dengar Baru dengar Pak Haji Ini anak Ini istri Benak Haji Ini anak Itu istri Jadi ini anaknya Pak Haji Iya Bukan pacar Ini anak Cacar Cacar ngomong anak Ramji Ramji Gue capek Ji Udah lu dua sponsornya Kenapa sih Bi? Mentang-mentang hitam gak keliatan Gue panik Kenapa ya? Gue gak habis pikir Saban orang yang kerja sama gue Sehari aja Oh dia minta berhenti Hah? Sehari minta berhenti? Apa ya? Kerjaannya apaan emang Bi? Ya kan gue dibilang Ngerawat anak nih Oh Iya Ada temen gue tuh suka sama anak-anak Mungkin dia bisa bertahan lama Cuma ngerawat anak doang Oh Ngerawat anak Oh Umi punya temen Kayaknya dia suka nih Dia suka sama anak kecil Kali aja dia bisa ngebantu abis Ah serius loh? Iya Eh coba dihubungin nih gue mau Bisa ya Bentar ya Iya Kayaknya dia Dia dikit lagi mau main sih Kesini sih Nih telepon deh Nih telepon ya Halo Halo Syai Iya Syai Kesini ya Beb Ya kalo uang Ini orang kaya ini temen aku ini Oke oke Aseek Oke deh Oke deh Oh deh Alhamdulillah Gue udah bingung banget Pokoknya Abi suka banget deh Iya Dia suka sama anak-anak kan? Suka anak-anak banget Oke oke Eh masuk 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 Iya masuk Baru gue mau kesana mas gue denger Ini katanya ada anak-anak Iya Tadi Kan udah aku hubungi Ini yang mau kerja? Iya kerja Wah kebetulan saya demen sama anak-anak Iya Apa nih maksudnya Kalau anak-anak tuh kayak kita tuh kayak muda lagi gitu ya Iya Kalo modelnya kayak begini Bukan selain ngurus anak-anak juga Pasti ngepel Terus setrika Beres-beres rumah Masa bibi? Bukan Bukan Ngurus anak-anak Tolong bukan bibi Bukan Ngurus anak-anak Gue banting nih Baring-baring Eh coba kasih tau gimana cara ngesayang anak-anak Gimana Cuman anak cuma gerak dikit aja aku udah tau Iya Oh pasti dia haus Oh gitu Lu baru gerak sedikit lu pasti udah bilang Ini anak maunya apa ya? Karena batin ke anak itu kuat Iya Oh iya Oke 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 Jadi emang anaknya umur berapa ya? Dua Dua tahun Ya Emang agak-agak aktif Iya 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 Tapi Lu apa Saya emang bandel Pokoknya kalo dia ngeliat saya Tenang aja Semua pasti takut Bos Tapi ngomong-ngomong Anaknya mana? Ini anak Ini nih kalo udah saya rendangwah Pasti dia Pertatw edit Sebentar saya telepon disino orang rumah ya Ma Ini asik-asik Okey Ma Bentar lagi ada yang mau kerja ngurusan anak-anak kita Sekarang keluarin dari kandang dahب semua, ya 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 udah ha Luarin dari kandang, rapiin, entah biar kandang yang emas ini yang beresin juga, iya, oke Mak. Pak, pak, mohon maaf, kok anak pelur dari kandang, anak apa pak? Loh, kan dari langkah nanya, anak-anak babi segini-segini. Gila, Ali. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nolak sih, kok nolak. Biasanya juga dia mandiin lho, pak. Aduh, Bi. Ah, kenapa sih? Haaah, lu udah tadi perhatiin sebelum ngobrol sama orang itu, kayak lu lagi mau kemana gitu, kayak mau ngumpet-ngumpet buka puasa ya. Yeay. Belum berduk, Bi. Sembarangan aja, kagak lah. Umi itu lagi siapin takjil buat dia bawa ke Panti Asuhan. Masa Allah. Ya Allah maafin gue, Mi udah sehujur nama lu. Mulia banget hati lu. Eh, tapi mohon maaf nih, Mi eh. Dari tadi ini sebenernya gue gak konsen nih ngomong nih. Nih gue sampe, ini motor apaan? Ah. Ini keren banget. Terus lu mau bawa tajil muat sama di dalam motor ini semua. Ini, 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 ini. Ya Abi, ini tuh motor baru Umi. Yamaha Grand Philano. Lihat dong. Kuning, kece, desainnya mewah dan elegan, Bi. Lihat, Bi. Wah. Motor stalis banget nih, keren banget. Istimewa. Apalagi bagasinya gede banget lah mau bawa tajil yang banyak. Masuk semuanya. Masuk, Abi. Wah. Bagasinya seluas 27 liter nih. Wah. Tuh. Jadi bisa taruh banyak takjil di sini. Wah. Ya kan, keren kan? Selain itu, Yamaha Grand Philano ini motor paket Komplit, Bi. Dia itu K-list. Yang udah ada fitur answer back systemnya. Wah. Untuk memudahkan kita nemuin motor kalo lagi parkir. Nih, lihat nih. Ah. Keren. Yes. Ya. Udah gitu. Ini tuh pas banget buat anak muda. Pakai ini makin eksis. Enggak takut hape lobet karena ada electric power socket. Jadi tetep always on. Gak takut hapenya lobet. Wah. Eh. Tapi mohon maaf nih ya. Paling isi bensin buka jok dulu. Hahaha. Bangun buka jok. Aduh, 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 aduh. Itu. Isi bensin, bangun buka jok. Bangun dulu repot. Aduh, aduh, repot, repot. Ntar jemput istrinya di depan situ ya. Iya repot. Enggak, enggak, enggak. Iya kak? Enggak mungkin dong Bi. Kalo ini tuh ya. Ada fitur smartphone refillnya. Jadi gak usah ribet-ribet lagi buka jok. Iya ada si itu. Kalo mau isi bensin. Motor ini tuh memberikan banyak kemudahan untuk penggunanya Bi. Classy and easy. Wah. Keren, keren. Nih Bi. Nih ya. Ditambah lagi. Nih Abi liat nih. Semua sistem pencahayaan ya. Maha Grand Villano sudah menggunakan LED lighting system. Waduh, waduh, waduh. Bi, ini udah jelas cakep banget ya. Iya Bi. Keren, gue jadi tambah keren. Eh tapi warnanya cuma kuning doang nih. Ngeremehin. Enggak dong Bi, enggak dong Bi. Enggak dong Bi. Warna barunya itu ada tiga Bi. Tapi warna lainnya juga banyak. Ada. Tapi ini kalo buat Abi, ini kalo aku liat-liat. Warna Neo Pink Mouthnya kayaknya pas banget nih buat Abi nih. Oh iya. Jadi penampilan Abi itu jadi makin berkelas nantinya. Oh iya. Nah, mendingan Abi nanti cek aja websitenya Yamaha Motor Indonesia. Oh, kita bisa liat di situ semuanya ya. Tadi lu bilang gue berkelas? Iya. Nah bisa aja loh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bi, kalo gue bisa bilang ya ada tiga kata buat nih motor. Wah apa aja tuh Bi. Trendy. Trendy. Modern. Fashionable. Wah. Keren. Mantap. Ya, ya kan Bi. Mau classy bisa, mau easy bisa. Mau dapet pahala juga bisa banget. Bener, bener, bener. Udah ah. Bi, turun Bi. Umi mau siap-siap dulu nih mau bagi-bagi ke takjil. Gue ke takjil ya. Tapi Abi, Abi juga bantuin Umi ya. Soalnya banyak banget nih Umi bawa takjilnya. Iya, iya. Ntar gue bantuin Mi ya. Emang gede banget ya. Takjil semua muat. Wah, luar biasa. Keren. Eh, lagi buat tebaran nanti. Ini tuh emang keren banget. Pastinya. Karena ini Yamaha Grand Villano. The next level of your life. Selamat datang di Berpacu Jangan Emosi. Sabar ya. Dan di sini sudah ada. Tuh kelompok yang pertama. Eh, eh. Ini mana satu orang lagi? Grup lu. Mana rupanya? Mana satu orang lagi? Ini kan ada Pak Alpa sama Pak Rel. Kalau lu mana satu orang lagi? Richard! Richard! Hei Richard! Hei Richard! Hei Richard! Hei Richard! Hei gaib banget. Hei Richard! Lo ngapain? Kita mau main kuis. Richard! Richard! Hei! Main kuis lo ngapain? Itu kan urusan lo. Gue biasa. Ini urusan kita. Sayang, sayang sebentar ya. Iya. Kurang tunggu aku ya. Kamu buang mobil? Iya. Jalan ngaki dah. Iya. Sama. 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 Eh. Mohon maaf ya. Iya. Dia suka lupa. Mana dia? Oh orang-orang yang gak bisa lempeng lagi. Sama lupa deh. Nama panjang siapa? Nama panjang. Hah? Nama panjang Richard apa? Hei cekot. Hei cekot. Oke. Baik. Dan seperti biasa saya gak sendiri. Karena saya akan ditemani oleh. Gue gak tau kenapa nyebut ini ketawa mulu ya. Ireng. Itunya. Hei. Hei. Maaf ya. Aku punya Yael-Yael tau berdua. Sini coba. Iya. Disini. Satu. Dua. Apa tuh? Satu. Dua. Satu. Tiga. Yee. Haa. Wah. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Kirain apa gitu. Kirain api. Gitu. Hei. 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 diberapa ililnya. Oh dia juga ada. Lu kayak orang sakit lu. Mengenangkan kayak gini. Kok ini dibuat kayak orang sakit. Lu kayak kaki-kaki bawahnya mau nuntun aja. Apa yayalnya. Satu. Dua. Tiga. Begitu kan digayar? Yael-yaelnya nyinggir-jir rayut ya. Eh, kenalin aku iring itunya. Wey, Jan! Sini! Gak bisa diem banget nih. Lu ada rantai gak sih? Lu anak banget bayaran lu dobel. Iya, 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 iya. Bapak, main iring itunya. Yang mana tuh yang hitam? Ada, biasa kan bukan jepol ya. Hari ini beda ininya. Oh, ininya. Oke, saya duduk ya. Boleh ya? Silahkan, kita akan mulai. Untuk segera mulai. Aduh! Ya, tidak. Lu parah lu, Nyes! Coba cek, eh. Coba cek itu. Ubin ini gak apa-apa kan? Eh! Apunya dong. Oh, ya. Ada kursi ini yang diberhatiin. Baik, kalau kalian begitu saya akan membacakan soal dan soal pertanyaannya. Saya akan melempar ke peserta untuk menawar berapa not. Mas, mas, mas. Ya, tangan nyangkut, mas. Ya, tangan nyangkut, mas. Lagi yang sih. Telah tahan aja jadi orang. Eh, langsung keriput loh. Langsung keriput. Emang keriput. Oke. Mas. Jadi nanti peserta. Ini tiga. Jadi, peserta. Silahkan memilih, kira-kira menawar berapa not. Nah, peserta bisa memilih not yang paling kecil. Oke. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk menjawab. Dan yang berhasil menjawab berapa untuk menebak. Tokoh yang ada di layar. Yes. Soalnya yang pertama. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencari alamat. Kemana, mas. Ah. Silahkan bunyi belnya, boleh. Melodi, melodi. Ya, melodi, melodi. Satu note. Mau satu note ya? Iya. Oke, sebentar. Mau satu atau dua nih? Satu. Satu ya? Iya. Oke, satu, dua, tiga. Kemana, kemana, kemana. Jelek banget suaranya nih, ah. Tidih. Itu bisa buruknya. Harus nada. Eh, lu pikir, lu pikir gue veteran suaranya bagus? Terus. 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 Sudah anakku jangan marah padanya ya. Iya. Anak sama bapak aku. Oke, melodi. Jawab, melodi jawab apa? Itu. Kemana? Judulnya, judulnya. Alamat palsu. Alamat palsu. Oke. Nada, coba nada. Nada. Nada, coba nada jawab. Berapa note? Berapa note? Lima. 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 Lima anak aja. Hei, hei. Enggak berapa? Berapa note? Lima. Lima. Eh, Parel. Mendingan lu komplain deh. Kenapa? Cewek yang di pinggiran lu gak ada beres semua tadi. Komplain. Hei. Bentar. Lima, lima, lima. Lima note. Lima note. Oke. Bareng-bareng. Pin. Pin. Aaaaah. Apa? Nada? Lagunya apa? Lagunya apaan ya? Lagu Pernikahan kita bukan sih. Oh bener. Lagu Pernikahan kita. Oh iya. Gue tau, gue tau. Kerek dalam kubur. Itu Kereta Malam. Kereta Malam. Gimana lagunya? Jigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Kasih pertanyaan di awal, ada seseorang lagi nyari alamat. Kok lu jadi jukijak di jukijak sama lu? Bahkan dia mau nyuju cari alamat, dia naik kereta dulu. Iya. Bener. Naik kereta dulu. Masa orang nyari alamat selama jalan kaki, pikir dong. Omelin mah anaknya omelin. Bener. Oh. Udah, udah anakku kita kalah padanya. Kalah, 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 kalah. Lalu kita kena begini. Gak apa-apa. Oke. Yaudah oke. Karena waktu sudah habis, ya. Iya, kita langsung pengumuman pemenang. Bener. Ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Emang nam? Karena. Kuis apa sih? Apa? Kuis apa sih? Kuis ganjel sayang. Bintang. Bintang. Maaf. Eh maaf. Maaf. Ini harusnya udah dari tadi. Gua dipanggilnya kapan gua? Tadi. Yang harusnya tadi dateng. Padi aku lihat. Wah, oyot mana ya? Gak ada. Gua panggil dong. Dari tadi dipanggil. Gak keliatan. Dari tadi dipanggil. Dengar Kak Gase. Hei. Hei. Ini bukan kamu. Kebalik. Mau ngapain? Mau ngapain? Kebalik, Pak. Kebalik. Mau ngapain? Itu mau ngapain? Nah. Itu kebalik. Gini, Pak. Nah. Iya. Bukan kamu ya? Iya. Luwisnya udah habis. Luwisnya udah habis. Tadi kan pada saat. Oh dia lagi main. Oh iya. Bapak mau ngapain? Oh lagi main. Lagi main. Lagi main. Oh. Hei. Hei. Nah, namanya kelewat. Nah. Masa ini kawatan copot begini. Bagaimana sih? Pertama. Ini gak? Siapin dapat hadiah nih. Hadiah yang it wasap. Udah pendingan saya. Umi. Tolong semua, Umi. Ini. Ini mu. Ini mu. Mau gedein baju. Ada baju aku kekecilan. Soalnya kayaknya aku udah gendut banget deh. Aku harus langsing nih. Harus kurus nih. Emang mau nikah? Ya, emang kurus harus nikah ya? Oh, kira-kira udah dipakai kebayang gini kan mau nikah ya? Ya. Amin. Masalahnya bingung kan mau sama siapa ya nikahnya? Iya, calonnya belum ada Umi. Belum ada. Jadi kamu mau ngurangin lemak kamu gitu? Aku pokoknya harus kurus, lemak aku harus berkurang. Harus menghilang hampaskan. Ya. Gimana hampaskannya? Hempaskan. Gitu. Jangankan lemak, cinta kepadanya aja udah aku hilangkan. Ya iyalah harus dihilangin orang bentukannya kayak begini. Jangan main. Tapi kamu udah coba minum obat atau apa gitu? Belum, kamu emang punya obat menghilang lemak. Aku sih gak punya, tapi my best friend. Coba dapat. Wait. Wait. Wait ya. My bro dateng. My bro. Yee. 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 Berapa? Bro-boleh. Yee. Eh, biasanya dia... Jangan kenceng-kenceng-kenceng pecah. Ya, biasanya tapi temen aku kalo ngeliat pake kebaya gini suka mau loh. Gak ase sih. Sorry ya. Sorry ya. Aku yang warna putih dong. Ini temen aku mau ngilangin lemaknya. Pas banget aku bawa. Ini bawa penghilang lemak. Iya. Yee. Yee. Nih, lu kasih ke temen lu nih. Iya. Nih, nih, nih. Ini bukan buat nyuci piring. Ya tapi kan apa? Apa tulisannya? Penghilang lemak. Bener gak? Penghilang lemak, bener deh. Pokoknya nanti lemak hilang. Pokoknya di beberapa second nafas juga agak bahaya. Itu di situ. Nah, dipikir badan Eke ini panci apa pake kaya gini? Dok. Emang bukan. Hei sembarang. Semarang yang bilang lu panci jaman dong. Tapi, tapi. Dandang dong. Ini kan saya baca dong tulisannya. Penghilang lemak. Emang baju yang kamu beli itu semana? Ini aku mau ngebesarin baju nih. Iya. Baju siapa ini? Bangga. Sampai nenek lu nunggu berewok juga boleh. Gimana caranya nih baju cukup di badan aku? Kalau ini muat di badan gua. Nah, yang ini buat aku. Harus muat nih baju ini makanya. Ya udahlah. Gua tanya nih lu masukin tangan sebelah aja juga udah berat. Iya. Makanya lu jangan sering-sering berendam di minyak tanah. Iya. Jangan. Eh sini gak bisa. Jangan cari yang lain bang. Lain. Mana sih? Ini orang tau. Eh Kak Ruben. Nah. Aku kepikiran deh Kak Ruben. Aku kepikiran tiba-tiba. Kenapa ya kalau orang-orang tuh jualan baso tuh kalau gak pakai daging sapi pasti daging ayam. Kenapa gak pakai daging ikan? Kan Umi pengen baso ikan. Nah iya juga ya. Eh gua juga baru kepikiran. Apa gua buka usaha baso ikan bensu ya? Haa. 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 Iya banget. Itu Umi pasti beli langsung ya kan. Kita kan juga biar ikutin imbauan pemerintah buat rajin-rajin makan ikan Kak Umi. Ah lo Mi Mi. Jangan dibikin gua musing aja nih gara-gara ngomongin. Udah 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 udah. Gak usah bingung-bingung lagi Umi. Ya pokoknya kalau pengen makan baso ikan kan sekarang udah ada ini nih. Apa? Heee. Ini dia ada. Cedea baso ikan sayuran. Cedea baso ikan sedang. Ada cedea baso ikan besar sampai ada rasa kepitingnya. Nih cedea baso ikan pokoknya udah paling the best Mi. Lengkap banget ya kakak. Lengkap kap kap kap. Cedea punya banyak banget varian baso ikan. Umi jadi galau deh kalau mau makan baso ikan. Udah. Nih udah gitu nih ya Mi. Gua kasih tau ya. Cedea baso ikan terbuat dari ikan olahan bermutu. Mengandung protein. Protein ikan yang baik untuk tubuh. Nah cedea baso ikan diproses secara higienis dan secara rasa. Pasti enak. Nih. Mi. Karena lo tadi pengen banget makan baso ikan. Gua udah masakin nih lo nih. Soap baso ikan ala cedea. Wah ini mah enak banget kau Ben. Pasti. Cedea baso ikan bisa dikreasikan menu apa aja sih kau Ben. Oh. Banyak nih. Cara masak cedea baso ikan itu praktis dan juga mudah ya. Selain itu bisa dibuat sup. Bisa untuk dibuat salad. Wow. Sate baso ikan. Bisa juga dibuat topping nasi goreng. Pokoknya biar lebih lengkap bisa lihat di kreasi resep cedea di sosial media di at cedea seafood. Ih keren. Lengkap banget info tentang cedea. Besok Umi mau coba kreasi resep cedea yang lain. Ah selain ini. Oke deh sambil nunggu azan maghrib mending kita kasih THR Cedea. Senilai 2 juta rupiah untuk 4 orang pamanan. Yes. Nah. Buat yang mau dapet THR dari Cedea caranya gampang banget. Kalian mau di follow instagram at cedea seafood. At antv underscore official dan subscribe youtube at cedea seafood. Nah untuk mekanisme cedea bagi-bagi THR bisa langsung lihat di instagram at cedea seafood. Dan juga antv underscore official. Nah jadi ayo ikuti Cedea bagi-bagi THR. Karena setiap harinya akan ada 4 orang beruntung yang akan mendapatkan Cedea bagi-bagi THR. Dan 4 orang yang beruntung yang berhasil mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah dari Cedea adalah. Siapa ya. Ini dia. Di bawah sini. Selamat. Selamat ya untuk kalian. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Nah pemirsa kalau mau dapet THR dari Cedea. Jangan lupa follow akun sosmed cedea at cedea seafood. Cedea basa ikan rasanya enak banget. Cedea ikan olahan bermutu. J� shiny mama di Nicke. WORK selamat berbuka puasa ya untuk ke Mopet Buker Lover ya eh Bapak ke sana nggak apa-apa ya nggak apa-apa bagi lagi udah pada dapet ya Pak udah jangan buka puasa ya nggak apa-apa lagi ya yang belakang lu kan udah di belakangnya Oh iya tolong dioper kepada pengambilan gue sampai sahur ya hei Tanji lihat nih contoh kayak gini udah cakep rendah hati Royal hidup peril itu lagi ngucapin tanda terima kasih Alhamdulillah amanah amanah apa sih justru enak kalau udah ke pil kita ngasih sesuatu tanda terima kasih hidup enak kayak gitu nah terus lu kalau nggak ke pilu nggak ngasih lu sini aja udah di kursi Senayan juga Senang City loh dia dong eh enak kan disitu sambil duduk apa itu aja sambil duduk sini apa nih di sini nih diambil kan lu Alhamdulillah ini kita lagi pada buka puasa nih Mbak Ferry makan apa Ferry yang enak apa Kak Ruben aku ambil aja aku ambil makasih dia emang gempor hei Alhamdulillah selamat ya dapet amanah Dapil kemarin Dapil mana kemarin Dapil kemarin Jabar 7 Karawang Karawang Perwakatan Bekasi Alhamdulillah kenapa aku milih aku juga milih lalu tinggal dimana nih dimana sih tapi beda rumah gue tuh masih gue jangan nyolok ini udah enggak enggak Makasih rumah sampai apa rumah gue makasih emang ada iya norak lo aku bilang kamu banget beneran kan iya makasih semua temen-temen eh Faro-Faro aku gitu semua tau makasih ya sama-sama aku juga aku juga kan tambun gak percaya dia mah oh tambun mana tambun satan iya iya aku milih kamu iya makasih aku juga milih Faro kemarin kan kamu di Jawa di Jawa lo hati-hati ya hati-hati kalau ketemu orang begini setelah kita dipilih terpilih Alhamdulillah ketika ketemu orang begini hati-hati kenapa ada maunya si Ramzi si Ramzi kayak meramal ini pikirnya tepat banget ya iya hujan eh tapi aku udah hafal gue eh ini boleh kan nanya artikel ya boleh aku ada artikel aku mau nanya ya ini kita iseng aja sambil buka puasa ya coba artikel ini mana coba nyaris raih seratus ribu suara para Bramasta kalahkan sejumlah caleg incumen band incumben eh itu gimana sih jelasin dong sayang ke orang-orang kalau incumben itu artinya adalah orang yang sedang menjabat jadi maksudnya yang udah menjadi anggota gitu kamu ngalahin itu enggak ngalahin oh jadi padahal ngalahin orang lama gitu ya enggak enggak kalimatnya bukan ngalahin akhirnya mendapatkan amanah gantian iya gantian gimana pendapat papa gimana pendapat papa papa kebetulan tuh tim sukses aku iya iya jadi papa turun dari awal papa turun dari awal salamnya buat papa ya iya 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 makasih ya iya iya terus 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 kalau bapak tuh dari awal papa tim sukses iya jadi bener-bener yang dari grassroot bikin tim semua tuh papa lah kalau mama eh mama kebetulan notabene juga caleg juga kemarin iya lalu gimana waktu lu dulu waktu lu kemarin gimana tuh iya gua jalan juga sama cuman kan memang pada intinya sih ya apapun yang kita lakukan ini jadi kalau buat pekerja-pekerja kita ya kita kan yang gak ada motivasi apa-apa lah gak ada motivasi apa-apa selain kita yang ingin memberikan banyak manfaat untuk orang lain betul kalau hitung-hitungannya materi, uang mendingan kita syuting aja setuju logikanya kan kayak gitu setuju tapi kan akhirnya kita mau coba berbakti kepada masyarakat kita banyak manfaat dinamikanya emang sangat luar biasa ya balik lagi ke takdir ke garis tangan kayak gitu garis tangan keberuntungan ya iya betul udah makanya ngohok aja lagi sampe malem iya ini nanti dunia darut ketinggalan gak ada lu ilang ngerti kan eh ngomong-ngomong parel coba lihat karti kelilangan lain dulu ya ada lagi ada nih apa itu kalau dengan pilih masih mau shooting ya kalau harus jadi anggota DPR RI Feral Bramastas siap tinggalkan dunia hibur bentar jangan dijawab dulu lu makan kue PP aja repot banget sampe muncret lala asap lu halatir baru kue lensa ngapis hijau aku bala tingkas soalnya dekes sama parel oke oke coba jawab lolos jadi anggota DPR RI Feral Bramastas siap tinggalkan dunia hiburan enggak sayang kamu ninggalin aku bukan lu pede banget konteksnya tuh bukan ninggalin sama sekali gak shooting atau masuk TV kak Ruben tapi kan dunia entertainment itu luas ada kayak Kang Ramzi jadi host yang mungkin waktunya itu bisa lebih gampang diaturnya nah kalo aku pribadi kan pemain sinetron tuh dari pagi sampe pagi nah kalo pilihannya harus main sinetron lagi ya udah gak mungkin ya karena waktunya akhirnya terbatas waktunya terbatas karena prioritas prioritasnya udah beda sekarang kan tanggung jawabnya lebih berat lagi terhadap orang banyak di luar sana betul yang harus sudah dipilih dan jadi harus mengabdik temen negara gitu ya oke ya pokoknya kalo gue sih apapun apapun itu gue tetep support Karel ya tetep support pokoknya jangan lupa kalo ada acara hiburan atau apapun ya maksudnya Kak Ruben oh iya pasti itu maksudnya tujuannya gitu ya maksudnya kesitu ya iya Karel ya sekarang kita mau cari buka lagi yuk ya ya bentar gak gak nah lu ngeboong bila aja lu mau jualan kan iya ngeboong lagi ya bentar ya menurut gua buka gua lanjutin lagi ya udah iya ya gitu merah hahah gilayut 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 gimana kasih gilayut 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 itu bukan sih gimana gilayut 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 hai hai eh bisa-bisanya dia lari dari kamera Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya sadar kenapa sih ya ampun eh makanya apa ya tadi kan lo di sebelum buka lo kaya lemos banget vlog gitu kan kenapa sih enggak enggak ada apa-apa eh ramadhan ini bener-bener membawa berkah ya ya kenapa emang nih ayat punya cewek ya waktulillah beneran itu iya pacarnya iya itu yang kamu bilang suka waktu itu kamu beli make up itu dia yang kamu bilang katanya beli sepatu sebelah lain gue udah nanya ceweknya gue udah nanya ceweknya saya udah nanya ceweknya ya cuman sampai jam 8 doang di calling dong dong itu calling-an calling-an ya aku tuh emang deket-deket lagi ya saling-saling saling semangat aja kasih semangat aja namanya namanya siapa Chelsea ya kayak hubungan aku sama fero ya kan ya nanti-nanti pokoknya nanti belum waktunya belum waktunya nanti aja nanti-nanti oh lagi-lagi proses aja tapi paling enggak kalah aku juga ya kita enak tapi kan tau aku banget kan ya alhamdulillah dong lagi gue tau waktu dia baru tapi baiknya yuk baik dong sayanglah sama keluarga yang pastinya dia tuh sayang sama keluarga sayang sama aku eh kenal dimana eh 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 kenal di salon mana eh eh emang lu pikir dia gak ke salon ke salon bener nih gak punya diri banget dia waktu di Thailand gak pernah ke salon dia kemana masukin air panas tinggal tarik-tarik eh bentar ya bentar ya oh kesini yuk eh yuk ayo iya udah deh Ruben Ruben kak Ruben ayo nih iya udah deh kak Ruben lala aku bingung kenapa sih lu bingung kenapa lu mau pulang kamu kemana gitu iya aku mau pulang kamu tapi nggak punya duit kak yaaa Apain sih? Pinjemin duit dong. Kalo pinjem gua gatau ya. Mau mendekat-mendekat kesini banyak banget yang WhatsApp ya. Biar silaturami gak keputus, pinjem 100. Yalah, emang kota yang lu suka tuh apa? Aku, kota yang aku suka tentunya yang bakalan aku pulangin kampung itu. Kota yang suka ulang tahun. Apa coba? Kota yang suka ulang tahun apa ya? Belitar. Belitar selalam. Udah lah, udah 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 udah. Sekarang ini lu mau minjem duit? Gua gak kasih, gua gak ada duit. Udah mau ngapain sih? Udah kalo gak ada duit masak pulang kampung. Pelit banget, pelit banget gitu aja gak dikasih. Bukan masalah gak dikasih. Ini mintanya depan orang gak enak lah. Nanti gimana barternya? Ya Allah tolong aku dong aku pengen pulang kampung. Gak ada duit ya Allah. Belum bulan depan juga belum ada uang ya kak ya? Ya belum sih. Tapi kayaknya gini lah. Kalo gua bilang masalah uang sih semua bisa kita kondisikan ya. Orang kaya. Orang kaya. Bukan orang kaya. Orang banyak gaya ngerti gak? Tapi bisa kondisikan kan? Tapi maksudnya gini. Pas pada saat pulang kampung kalo bisa kita dikenalin sama orang tuanya. Maksudnya kita mau kerja di rumah dia gitu. Iya. Karuben katanya mau pinjem uang. Iya nih buat si Lala. Oh bukan buat Karuben. Bukan nih dia nih. Kamu mau pinjem uang. Kamu pinjemin hati kamu juga aku ayo aja. Iya. Lu kalau sama dia sama aja kayak emak lu ini janda nih. Emang kamu tuh butuh uang berapa sih? Aku butuh uang. Gak banyak-banyak sih Ferrol. Satu juta aja. Satu juta? Nah Karuben kan banyak uang ya? Ya tapi liat dulu dong. Ya tapi dia ngapain. Minjem minjem cepet 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 gak berasa juga Rel. Udah Karuben tuh pelin gak kayak kamu Ferrol. Gampang banget berubah nih perempuan. Jadi kamu mau minjem uang aku? Iya. Udah deh aku pinjemin gak apa-apa. Sejuta kan? Sejuta. Nih. Satu juta. Ya jorong. Oke pas satu juta ya Ferrol ya. Ya Allah makasih baik banget. Gini dong jadi orang dong. Udah ganteng baik lagi. Awas lu ya kalau besok-besok gak ada pari. Lu minjem lagi sama gue. Awas lu ya. Lu soal gue bilang pelit potongan nanas aja lu minjem sama gue. Wih. Tapi emang kamu balikinnya mau berapa lama? Oh pake dibalikin Ferrol. Oh katanya pinjam. Oh iya. Udah gue kata Rel nih perempuan mah gak akan percaya. Hilal. Ya udah gimana caranya aku balikinnya Ferrol. Tapi kalau buat kamu jangankan uang satu juta. Rumah aku semua juga buat kamu gak apa-apa. Yaudah gimana ini aku balikinnya nanti aku usahain Ferrol. Gimana balikinnya. Ya udah kamu kalau gak bisa balikin langsung sekali. Balikin tiga kali juga gak apa-apa. Bayar tiga kali. Tiga kali. Tiga bulan. Tiga minggu. Tiga kali bayar. Tiga hari. Tiga kali bayar. Tiga kali bayar. Tiga kali bayar. Tiga kali bayar. Pagi. Siap. Sama malam. Tiga kali beda. Yaaayyya. Tiga kali. Maas. Gimana sih. Makan tuh ganteng dia. Tiga kali. Ingin guelah. Minjin mama2 gue. Adu, Ka Ruben Aala mau curhani. Selain butuh uang aku juga butuh diet. Kurangi konsumsi gula. Tapi Lala suka sama yang manis-manis. Ada alternatif gak pengganti gula? Yaaa aku juga la. Kan maksudnya umur udah mulai bertambah nih lah ya Sini-sini lah Umur malu ya Umur kan udah mulai bertambah lah Jadi mau ngurang-ngurangin gula Nah kalau aku tuh biasanya itu ganti pake madu Oh iya? Emang bisa gitu madu jadi pengganti gula? Ya bisa dong lah Karena madu itu gak cuma manis doang Tapi kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, enzim dan juga asam amino Oh iya-iya Kak Ruben biasanya pake madu apa sih? Kalau aku sih selalu cari madu yang 100% asli Seperti madu TJ Selain sebagai pemanis pengganti gula Madu juga bisa menambah stamina Dan juga meningkatkan daya tahan tubuh selama puasa Jadi gak dikit-dikit sakit, gak dikit-dikit minum obat gitu Tapi kenapa harus madu TJ sih kak? Bukannya semua madu sama aja ya? Beda dong Madu TJ kualitasnya sudah pasti terbaik Madu TJ 100% asli, murni alami Bebas campuran gula Tanpa pemanis, tanpa pengawet dan tanpa pewarna kimiawi Mutu madu TJ sudah terjamin karena sudah terdaftar di badan pom Diproduksi dengan standar farmasi dan sudah memenuhi syarat mutu madu Coba liat Lihat dong Sesuai standar nasional Indonesia Lihat dong hasilnya Nah Iya iya keren banget Terus-terus apalagi kelebihan dari madu TJ? Jadilah madu TJ itu praktis banget loh Botolnya anti pecah dan tutupnya dilengkapi dengan teknologi TJ lock anti tumpah Coba liat Oh iya Tuh liat gak tumpah kan? Iya bener bener Jadi bisa dibawa kemana aja Madu TJ bisa langsung diminum dari botolnya Tinggal pencet kayak gini nih Wah bener Aku mau juga dong cobain Kak Ruben Boleh Iya aku cobain ya Bismillah Madisnya alami banget Gak bikin nyangkut di tongkorokan Kalau gini sih aku bisa minum tiap hari Kalau madu murni ya rasanya manis alami Kalau rasanya asem pahit madu-maduan kali ya Iya betul Dan yang pasti madu TJ ini sudah halal ya Jadi gak perlu khawatir untuk dikonsumsi Kualitasnya juga gak main-main Tentu saja kalau madu TJ ini madu multiflora dari berbagai macam madu seperti madu randu, madu hutan, madu kelengkeng, madu karet, dan madu lainnya Dipanen pada tingkat kematangan yang tepat sehingga kualitasnya tetap terjaga Walah pantesan rasa madunya mantap Madu TJ juga banyak variannya loh Ada madu TJ murni yang 100% madu asli Terus ada madu TJ ekstra, madu TJ murni dengan tambahan royal jelly and bee pollen Dan juga ada juga madu kurma TJ, madu plus tadi kurma asli dari Arab Selain itu ada juga madu TJ saset dengan rasa strawberry, original, dan rasa jaruk Praktis dan disukai anak-anak semuanya bermanfaat bagi kesehatan Keren ya, keren ya Kak Ruben aku mau cobain roti dan jus yang dicampur sama madu TJ dong, boleh gak? Boleh, boleh Kita coba ya Oke Wah, dicampur sama roti Ya, sep Tuh Lihat ya Ini, aku pegang Oke Ini juga aku mau Sama jus Sama jus ya Memang Tidak diaduk deh Mantap kan Mantap banget Madu TJ itu bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula Nah, abis ini aku mau stock madu TJ yang banyak di rumah Pokoknya gak usah bingung kalau mau cari madu yang asli dan berkualitas Ya madu TJ Madu TJ, pilihanku Pilihanku Harusia Ya, 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 ya yen Warga, warga Buat umur warga nih, pengguna warga untuk gister kayam darah Untuk mendapatkan rezeki ramadhan face booker dengan bermain game besteng Nah, caranya gimana? Gampang banget Nah caranya tuh berosok, berhenti di satu titik dah. Gono, oke. Caranya para peserta diundang di Sambing Kualpa... ...peserta masalah ganteng banget ini. Siapa namanya? Mohamad, Padang. Mohamad? Padang. Pajan, yang ini? Amel. Wah Amel, masalah tuh kode gede amat. Hai dah. Ini dari mana, dari mana? Dari Bogor. Hah? Oh dipikir dari tadi kali. Beda. Kalau ini dari mana? Depok. Dari-dari pun tetangga kita. Masih jualan tempe, masih? Oh masih. Oke, apa sih? Oh kenapa pakai baju ini? Oke, kenapa kan kita pakai baju ini? Lu mau nyedot gua apa gimana? Banget. Karena ini, saya dari darah gua lah... ...mengisap, padu. Bentar, sebentar. Sebentar dia ngomong apa kumur-kumur sih? Hahaha. Nah kalau mongong apa, Poh? Pakai baju begini, Poh? Biar unik aja gitu loh. Biar unik, karena kita warga Depok. Jadi cinta amai yang namanya budaya Betawi ya, Poh. Wah, cakep begitu. Nah sekarang Poh-Boh udah ada dua persadis di sini... ...untuk mewakili... ...dan mewakili... ...para artis yang ada di atas. Yeh, ngerti di sana? Ya gua baru tau nih Ruben sama... ...om Ranji. Gimana cirayun? Oke, mana suaranya? Iya, hari ini spesial banget ya... ...yang biasanya mereka jadi host dan co-host. Kali ini mereka langsung turut tangan main sendiri. Di sini, mana suara pendukunya Ruben Anso. Yes. Dan mana suara pendukunya Ramzi. Waduh, oke. Persiapannya dulu kali ya, kita tanya ya. Sebentar, cirayun. Kenapa? Perwakilan Amel siapa nih? Amel siapa, Kak Almas siapa? Kak Ruben ya? Ruben. Nah kalau si... Siapa gue? Berarti ini, Pajan, Pajan. Oke, oke. Gue si Amel, si Fitri tuh. Oke. Gimana? Ya ampun, itu ketat banget ya Allah. Yes. Persiapannya, ayo boleh. Pemanasan dulu, pemanasan dulu boleh. Tarik nafas dulu ya. Iya, iya, iya. Pemanasan dulu. Tilangnya aman nanti ya. Disiram. Bang, tolong disiram dulu, Bang. Biar agak licin lagi, Bang. Boleh konyol ya. Boleh ditambahin lagi nggak? Boleh ditambahin lagi nggak? Boleh ditambahin lagi nggak? Boleh ditambahin lagi nggak? Boleh ditambahin lagi ya nggak? Sampai cepat ke tembok. Eh, kapan lagi kita kerjain mereka ya. Iya. Oke. Boleh persiapan? Boleh persiapan? Ya kalau aku si persiapan tidur yang cukup. Olahraga teratur ya. Ya memang aku ya bukan untuk jaga stamina. Aku jaga stamina ya. Ya. Tahu kalau kakek aku nih? Oke tadi pada saat buka puasa saya hanya satu buah kurma terus sama air putih untuk menjaga stamina mudah-mudahan memang bisa berada di titik biru. Karena kalau kita berada di titik biru orang bisa mendapatkan banyak manfaat yang nantinya akan kita berikan untuk mereka yang pastinya untuk bermanfaat. Banyak ngomong. Ini bukan pemanasan cuma nonton. Padahal lagi deg-degan. Makan banyak gerak ya. Siapa duluan nih yang siap? Siapa duluan? Sweet, sweet, sweet aja, sweet aja. Oma, Oma. Dari penonton. Dari penonton. Siapa yang mau duluan? Eh. Ramzi Ruben. Angkat tangan. Siapa yang, siapa yang mau Ruben duluan angkat tangan? Ruben, Ruben. Boleh ditambahin lagi gak cairannya biar tambah licin? Yes ya. Pokoknya sesuai titik yang warna biru ya. Yang warna biru. Ayo semuanya teriak. Ruben, Ruben, Ruben. Ruben, Ruben. Cairannya tambahin lagi cairannya woy. Bentar. Bentar. Ramzi mau menendang gue mau jurur gue. Serangat woy. Serangat woy. Semangat ya. Ayo. Ayo Ruben meloncur. Ruben. Ruben. Eh. Pemain keluar semua lu. Saunya lu gak ada giliran lu. Iya. 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 Karena kita pengen menyaksikan. Bang. Disiram lagi bang. Maaf bang. Iya. Hahaha. Ayo tambahin lagi cairannya. Tambahin lagi. Ini. Hahaha. Ayo bang. Ayo Kak Ruben. Ayo. Ini pemirsa di rumah semuanya menunggu loh. Momen-momen ini ya. Ya. Ini semuanya lagi menunggu ya kan. Ayo. Hahaha. Tidur ya. Tidur ya. Tidur ya posisinya. Tuh. Pendukungnya ada Umi. Ada Lala loh. Hah. Ayo. Kan enggak apa? Ayo. Oke tutup. Ayo. 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 Ayo menonjar. Ayo. 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 Pak Nanya Pak. Gimana. Gimana, gimana perasaan. Ramji, jantung gue kayak lompat lu, Ji. Lu kalau, eh, ini kalau usianya gak mantep, jangan, Ji. Serius, nanti bini lu ngamuk lu kesini, loh. Gue sih masih anak tiga, masih mantep, Ji. Lu bisa gak? Aman gak lu? Ah, gue gak aman. Lu turang lu, aman, lu turang lu. Ayo disiram dulu, Bang. Disiram dulu, sama kayak karuben tadi. Ayo. Pakai itu, di belakang, dia licin. Wah, aduh, awas. Oke, oke. Siap. Oleh, siap, barang-barang. Tiga, dua, satu. Kenapa, Bi? Ada sejarah ulangan, Ruben? Barang-barang nanti, barang-barang nanti, ya. Barang-barang nanti. Tad, tad, tad. Banyakan alasan, kakek-tad, eh. Biasa lagi di dekat. Eh, siram lagi air, eh. Takannya di belakang, Abi. Siram lagi, Ramji. Siram lagi belakangnya. Kiram, siram, siram, siram. Kiram, kiram, kiram. Ihhh. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Curang, gak sih curang. Eh, dia ngerepin tangan, lihat dia. Eh, coba, tayang ulang, coba, tayangan ulang. Lihat. Ah, udah kakek-kakek curang lu. Tapi dia apa? Gua peserta pertama yang tepat diri doang. Ketika dan biru. Lu boleh tanya, posenya siapa yang oke? Gua langsung sut gitu kan. Ending terakhir, Ci. Jangan, kakak, ntar aja, ntar aja. Biar penasaran, ye. Penasaran siapa yang menentukan. Mau tayangan ulang apa gimana? Ini gimana nih, kayaknya sama dah. Lagi gak sih, lagi gak sih? Oke. Belum, belum, belum. Lu masih panjangin dulu. Udah gua kata. Berdua, turun berdua kali ya. Belum. Udah-udah ready tuh, udah mau ready kan? Udah mau ready. Katanya mau nambah. Mau nambah. Mau nambah mereka katanya. Mau nambah. Mau bareng-bareng. Eh, mau nambah, weh. Nah, itu ada. Ada informasi penting tuh. Ya, coba tuh. Just choose. Umi, kamu kenapa lagi sih? Kakak! Beliin aku handphone dong. Masa iphone aku dikaretin kayak nasi goreng. Coba lihat. Tapi ini kan karetnya banyak banget lagi. Iya, kakak beliin handphone doang. Kan kakak udah keterima di DPR. Kakak aja kuang. Untungnya kakak itu punya temen yang bisa Umi utangin. Bayarnya boleh nyicil. Oh iya. Ada? Cis ya apa, kak? Ada, cantik. Rambutnya panjang. Pacar kakak kali. Punya anak dua lagi? Punya anak dua. Udah, pokoknya gak usah sedih ya, Umi ya. Nanti kakak cariin kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba kakak panggilin temen ya, mana ya? Ya, mana sih, kak. Temen. Temen. Udah, udah, udah. Nah, ini nih temennya kakak. Bentar, aku kan jualan HP ya. PHP, PHP, PHP. Bukan kayak maka kalau PHP beda lagi. Artinya harapan-harapan pasu. Kayak aku yang kemarin udah sayang-sayangnya ternyata dianggap kakak adik. Apa yang ini ya sama kakakku? Bukan, bukan. Bukan yang ini soalnya R. Tapi ngomong-ngomong, ini adik aku mau beli handphone, boleh kan bayarnya nyicil? Oh, boleh di sini bisa pakai DP, bisa pakai Indul ya. Penyanyi dangdut dong itu. Emang Umi ada uang berapa? Kakak aku punya 200 ribu. Iya, kakak punya uang berapa? Aduh, kakak bawa uang gak ya? Enggak bawa ya. Eh, ada nih, khusus buat yang jual HP. Apa? Nih. Nih. Yeay. Eh, mencari-cari gantul anak. Oh, jadi saya kesini bawain pesanan HP dan kakak kamu. Ya, udah mana, Nek? Ini uang DP-nya. Cuma 200? Ya, terus mana HP-nya dulu? Ya, nanti dulu dong. Ini gimana jadinya nih? Pakai DP dulu. Iya, DP dulu ntar dikasih ya. Dapet HP gak kalau 200 ribu? Ya, dapet. Bisa dapet sih. Ya, udah mana, mana? Tapi kita itung jicilannya dulu ya. Boleh. Coba pinjem vakulatornya. Mana? Bentar ya, saya keluarin dulu. Iya, asik aku punya HP baru, kak. Iya. Tengok lagi. Tengok. HP. Baterainya doa. Ini lo udah ngasih baterai, kembung lagi HP. Eh, ini Jakarta, bos. Asik. Apaan lu berkasar-kasar yang ada? Mana? Uang cuma 200 ribu, dapetnya cuma baterainya doa. Oh. Jadi, maksudnya bayarnya nyicil, handphonenya juga dicicil gitu. Gitu. Ya, udah Umi jangan sedih ya. Jangan sedih. Kenapa Umi kok nangis? Kenapa kok nangis? Ya, kok nangis? Nangisnya. Kenapa? Nangisnya. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Kamu udah ganteng lucu lagi. Yaudah deh, kalau gitu aku akan meninggalkan kakak adek-kakak adekan ini dia. Ini bawah nih, baterainya enak panas. Yaudah, kalau gitu, Mbak. Balikin, balikin, balikin. Balikin uangnya. Mbak. Dasar. Balkan. Aduh. Eh, penantan. Udah pada buka belum sih? Masih pada bau lambung mulutnya. Udah pada segar dong, pastinya. Udah pada segar? Udah. Aduh, kalau gue belum nih. Aduh, kak, kurang gitu loh. Masa? Iya. Kamu kenapa gak segar? Bukannya Umi tadi udah buka puasa? Iya, aku udah buka puasa. Udah gitu kan pake senyuman kamu kan. Lagian aneh kok masih belum segar juga sih. Kan emang minumnya gak banyak? Mau kakak ambilin minuman lagi yang lebih banyak? Kak, gak usah, kak, gak usah. Mendingan ambilin hati kakak aja buat aku. Iya. Aku tuh sebenernya udah minum yang banyak, kak. Tapi kayak nanggung gitu loh segernya. Kayak gaplong gitu. Iya. Wah, wah, wah. Itu tuh tandanya kamu tuh butuh yang beda segernya. Kamu udah nyoba belum sih yang baru dari Just Juice? Mana? Nih. Ini nih. Just Juice Masa Cincau. Hei. Ini nih Umi, minuman andalan aku yang gokil segernya. Lembut itu nggorokan dan ademnya itu bikin seru. Nah kebetulan banget nih di bulan ramadhan ini Just Juice itu mau bagi-bagi hadiah buat Passbooker Lover semua. Yeay. Yeay. Nah gini ya caranya gampang banget. Kamu tinggal foto kita berdua di Passbooker sekarang ini sambil pegang tag Just Juice rasa kesukaan kalian. Terus jangan lupa di upload di Instagram tweet sekalian dan tag Instagramnya at Just Juice ID. Jangan lupa juga kalian harus udah follow Instagramnya at Just Juice ID dan TikToknya at Just Juice underscore ID. Nah selain itu kalian juga harus tulis caption serunya nonton Just Juice di Passbookers dan jangan lupa tag 3 teman kalian ya. Nih jangan lupa. Oh iya jangan lupa pada ikutan by the way emang bener Just Juice Cincau gokil segernya Kak. Ya bener dong Umi Just Juice itu minuman aku dari kecil loh gampang banget dibuatnya nih praktis banget mau kakak bikinin buat Umi? Iya mau banget. Mau? Oke nih. Pokoknya Umi Just Juice itu tuh gak pernah gagal kasih kesegaran yang bikin seru rasanya nih jadi hausnya bakalan wush 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 gone with the wind deh. Apalagi nih varian Just Juice Cincau lembut cincaunya berasa ditenggorokan terus segernya everlasting loh. Hmm kayak kamu dong di hati aku. Stay everlasting eh tapi kamu mau bikinin aku Just Juice Cincaunya ya? Lah mau ini aku udah siap-siap bikin. Iya 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 coba-coba dong. Nih jadi gampang banget nih pertama kamu nih siapin dulu nih Just Juice rasa Cincau. Iya. Habis udah disiapin nih Just Juice rasa Cincau nya jangan lupa pakai segelas air terus dituang deh Just Juice nya ke segelas air ini. Terus kalau udah tinggal di aduk-aduk. Di aduk. Nah di aduk-aduk gak pakai lama langsung set. Cepet kan? Cepet banget. Wah cepet juga ya bikinnya aku padamu Just Juice Cincau. Iya dong Umi soalnya Just Juice itu punya teknologi granulasi yang bikin semua serbuk Just Juice mudah larut. Oh iya jangan lupa nih masukin juga es batunya biar makin seger tuh. Nah. Wow. Nah tuh. Iya harus pakai es dong biar Just Juice nya makin seger kak kayak aku. Eh by the way aku mau dong cobain Just Juice Cincau nya. Umi mau? Mau. Oke nih. Aku kasih ke kamu ya. Ah baiklah. Satu buat adik aku tersayang. Yes. Satu buat aku. Iya. Gimana? Yuk kita tos bareng Just Juice Cincau. Tos. Yee. Hmm. 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 Beneran seger Just Juice Cincau nya. Ini baru beda. Cincau nya lembut manisnya pas engga kaleng-kaleng Just Juice Cincau. Bener banget Mi. Jadi suka banget deh sama Just Juice. Oh semua suka Just Juice. Aduh sini ya. Pokoknya ya kak aku mau stok Just Juice cincau buat persiapan buka di rumah. Biar pada brrrr rasain adem cincaunya. Pastinya dong Umi harus nih bentar. Kakak abisin dulu enak banget soalnya. Aku juga mau. Nih oh iya Facebooker Lovers. Buat kalian yang udah upload foto kita yang ada disini. Jangan lupa pengumumannya bisa kalian liat di social media Just Juice ya. Sama ini nih Umi. Ada apa? Nih ada hadiah juga dari Just Juice. Tuh. Wow. Ini hadiah ada eksklusif dari Just Juice cincau. Keren banget kan? Keren banget. Ada tumbler sama uh. Wah. Sep liat nih. Wow gampang. Wow. Keren banget kan? Ada slingbacknya juga. Iya. Dan juga ada voucher e-wallet. Jadi nih banyak banget kan hadiah dari Just Juice. Iya. Nah selain itu tiap hari akan ada dua pemenang beruntung. Makanya pantangin terus Instagram justjuice.id dan Facebooker episode besok. Yay. Yay. Jadi penonton jangan lupa. Just Juice cincau. Gokil Segernya. Ademnya bikin seru. Masih ini Just Juice cincau. Pukil Segernya. Oke gue mau liat tayangannya coba Siapa yang menutupin siapa yang pemenang ya Oke kita liat tayangan pulang Nah liat nih Dia ada yang pegangan mulut Amel diwakili Ruben Pusesi banget Tuh liat dong Tapi kalau Ruben itu tadi pemaksaan jatohnya Kalau gue natural gue diam aja jalan Dan gue orang pertama yang tepat berada di titik biru Dari mana pertama nenek lu bertato Mana ada lu pertama Lu liat banyakan mana Sama kok itu sama Tapi sama Taga gue Tadi pada saat gue Lu tayangan ulangnya dipotong tadi Tayang ulang dipotong Eh gimana ceritanya orang itu di play lu liat dong Posa yang terakhir liat siapa yang menggoda Yaudah kita aja dari mana belakang Lihat nih liat Lihat posenya liat Nih liat nih 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 gue tuh santai mukanya Taa asik Iya iya Tuh Mendarat tangan bagus Dia langsung berbalik nih Tuh kayak matang-matang telur Nah mantap Tuh lu liat dong Tuh dia ngeram Yaudah yaudah Sekarang gue yang menentukan Perjanjiannya Eh mohon maaf ya Ini yang benar Bukanlah cerimuannya Terang suaranya itu Udah Eh Tapi udahlah sama Yang bisa menentukan Gue disini Gue Gue yang menentukan Sampai gue gak menang Udah ada bukti Gue lapor lu ke MK Ya udah Arna Mahkamah Kelawakan Tadi gue cekanya Dua-duanya Dua-duanya Intinya bagus Jadi Dua-duanya Menang Yeay Wah Babis Ya Tapi gak apa-apa Dari gue kalah Gue oke aja deh ya Oke oke Berarti kalau kayak gini Eh jagoan gue Kamu ambil yang 10 kilo ya Kamu ambil yang 10 kilo Ya kamu ambil yang 10 kilo Kamu ambil yang 5 kilo Kalah menang perempuan ya Kamu jangan yang 5 kilo Tetap yang ini ya Oke Kalau kayak gini terima kasih Terima kasih buat semuanya Sudah menyaksikan ya Kita kembali lagi besok Hanya di Facebook Kampang Kampang Sub indo by broth3rmax Terima kasih.